Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, good afternoon, good evening, how are you today? Misaharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita memulai materi kita berdoa terlebih dahulu Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester 2 Dengan materi kita yang ada di chapter 5 dengan judul Kucu Crack the Egg Yang artinya, bisakah kamu memecahkan telur? Tema yang akan kita pelajari kali ini yaitu Help your parents that they don't ask you Yang artinya, menolong orang tuamu walaupun mereka tidak meminta padamu Jadi intinya, kita menolong orang tua tanpa diminta Nah ya, jadi inisiatif sendiri untuk menolong orang tua Now open your book page 83 Sekarang buka bukumu halaman 83 Di sini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan Untuk menolong orang tua terutama di dapur Dengarkan listening audionya Dan langsung perhatikan Karena arti dari kegiatan tersebut akan langsung mistuliskan di bawah kota Chapter 5 Listen and repeat A speaker will read some expressions about Ask someone to help Listen and know well Picture 1 Cook the rice Picture 2 Chop the onions Picture 3 Beat the eggs Picture 4 Pour the tea Picture 5 Serve the coffee Picture 6 Boil the water Picture 7 Add the sugar Picture 8 Serve the soup Picture 9 Drain the noodle Picture 10 Crack the egg Selanjutnya page 84 Halaman 84 Dengan perintah Cut the picture below Listen and put the picture on the right place Yang artinya potonglah gambar di bawah ini Dengar dan letakkan gambar pada tempat yang tepat Kalian perhatikan saja ya nak ya Tidak usah digunting Hanya perhatikan saja gambar yang tepat Tape script 5 For exercise Cut the pictures Then put them on the right places Based on what speaker says So listen carefully Number 1 Could you stir the coffee please Number 2 Could you add the sugar please Number 3 Could you serve the soup please Number 4 Could you pour the tea please Number 5 Could you drain the noodle please Number 6 Could you boil the water please Number 7 Could you beat the eggs please Number 8 Could you chop the onions please Next page 85 Halaman 85 Listen and match the pictures Yang artinya dengar dan pasangkan gambar Chapter 5 Tape script 6 For grab the stars Work in groups Let's play whispered chained The speaker will give each group One of these rolled papers Whisper to your friend In front of you Number 1 Pour the tea Number 2 Sir the soup Number 3 Crack the eggs Number 4 Chop the onions Chop the onions Next page 86 Selanjutnya halaman 86 Practice these conversations Yang artinya Praktikan percakapan ini Ada student 1 Dan student 2 Mereka akan mempraktekan Kalimat Untuk meminta tolong Beserta responnya Atau cara menjawabnya Ada 2 kata Yang bisa kita gunakan Untuk meminta tolong Yang pertama itu Kita bisa menggunakan kata Can you Blank 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 Please Yang artinya Bisakah kamu Yang kedua Could you Blank 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 Please Artinya sama nak ya Tetapi Untuk penggunaannya Kucu Merupakan kalimat yang lebih sopan Sedangkan untuk merespon Kita bisa menggunakan kata Sure Certainly Atau Alright Artinya sama semua Naknya Yaitu Tentu H80X Selanjutnya Halaman 88 Ada read the text aloud Bacalah text dengan keras Silahkan kalian baca sendiri Kita lanjutkan pada pembahasan di kotak di bagian bawah Present continuous stand Present continuous stand itu adalah Kalimat yang digunakan pada kegiatan yang sedang terjadi Bagaimana cara membuat kalimatnya Yaitu dengan cara Mengurutkan subject Plus to be Plus verb Plus in Dan objectnya Untuk subject Kita mempunyai beberapa subject Yaitu I Yang artinya Saya You Kamu They Mereka We Kami Atau kita She Dia Jenis kelaminnya Perempuan He Dia Jenis kelaminnya Laki-laki Dan it Untuk kata ganti Hewan Atau benda Sekarang kita sebutkan Pasangan tubinya Nah ya Tubi itu ada tiga Ada M Ada R Dan ada is M M Digunakan untuk subject I R Untuk subject You They Dan We Is Untuk subject She He Dan It Oke sekarang Kita buat kalimat Dengan menggunakan Present Continuous Stand Kita gunakan Subjectnya I Yaitu Saya I Mempunyai pasangan To be M Maka menjadi I M Untuk kata kerjanya Bisa kita ambil dari contoh Di halaman 83 Ada cook Chop Beat Pour Stir Boil Add Serve Dan drain Sekarang Untuk kata kerjanya Kita pilih Drain Yaitu Meniriskan Sehingga Membentuk kalimat Present Continuous Stand Dengan pola I am Draining Dan ditambahkan Objeknya Yaitu Me I am Draining The noodle Yang artinya Saya Sedang Meniriskan Me Jadi Ciri khas Dari Present Continuous Stand Itu Pada arti Dari kalimat Tersebut Ada kata Sedang Jadi ingat Nak ya Untuk membentuk Present Continuous Stand Itu Kita harus Meletakkan Subject To be Verb Plus Inc Beserta Objek Yang sesuai Tugasnya Kerjakan Latihan Di halaman 92 Dengan perintah Choose the correct answer Bagian kedua Fill in the blanks Based on the pictures Dan yang terakhir Bagian Developing odds Dengan perintah Choose the correct answer Sampai disini dulu Untuk materi kali ini Jika kalian Memperhatikan dengan baik Mesti yakin Kalian paham dengan apa Yang telah disampaikan Bisa akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh